Kita yang namanya manusia ini adalah satu makhluk yang sangat berisiko jadi manusia. Sehingga Sedina Umar pada satu hari dalam khutbahnya mengingatkan sebuah peringatan kalau kita renungkan. Itu sangat dalam. Di mana dalam isi khutbah Sedina Umar mengingatkan Wahai manusia, kamu itu diciptakan untuk abadi, untuk selama-lamanya. Sebelum kita ada, kita memang tidak ada. Tetapi setelah ada, akan ada untuk selama-lamanya. Tidak ada akhir. Makhluk lain semacam hewan-hewan. Ujungnya dia jadi tanah. Setelah berakhir kehidupan dunia, Tidak ada alam barzah bagi mereka. Tidak ada alam masyar bagi mereka. Cuma sekali lagi dibangkitkan hanya untuk penegakan keadilan. Atas kezaliman-kezaliman saat menjalani kehidupan dunia. Kemudian jadi tanah. Para-parah calon penghuni neraka. Semuanya berharap seperti mereka. Laih dani kuntu turapa. Mudah-mudahan aku juga jadi tanah. Tapi tidak. Di sana ada neraka, di sana ada syurta. Maka Allah mengutus seorang rasul Untuk mengajarkan manusia bagaimana memfungsikan dunia ini. Kehidupan dunia yang sekali ini. Untuk kepentingan abadi. Kalau untuk sekedar cari maka. Kalau untuk sekedar fasilitas dunia. Tidak perlu rasul. Karena yang tidak punya akal saja. Siap untuk hidup cari maka. Siap untuk berketurunan. Untuk apa penting kali akal. Tidak perlu kali akal. Binatang cari maka. Punya keahlian tersendiri. Mereka juga berketurunan. Tetapi. Mereka tidak punya akal. Kenapa. Tidak terlalu penting akal itu. Kalau sekedar cari maka. Kalau untuk sekedar berketurunan. Tidak perlu. Tidak penting. Maka. Lahirlah seorang pendidik. Utusan Allah. Untuk mendidik manusia. Bagaimana. Memposisikan dunia ini. Dalam posisi yang benar. Maka dalam hal itu. Rasulullah. Dalam satu hadis. Menyatakan. Antum. A'lamu bimu di dunia ku. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Tidak usah tanya ke saya. Kalau sekedar cari makan. Untuk berproduksi. Itu apa saya. Saya itu. Hadir untuk. Memberitahu pada kamu. Tentang hal-hal yang tidak kamu. Mampu deteksi. Dengan baca kitab. Yaitu hal-hal yang raih. Hal-hal yang selain dari kehidupan dunia. Karena Allah. Menciptakan pertama. Alam mulki. Alam nyata. Yang mampu kita deteksi dengan baca kitab. Apalagi. Ditopang oleh akar. Tapi ada alam malakut. Yang itu tidak akan mungkin. Terdeteksi oleh baca kitab. Alam hal-hal yang raih. Kemudian Allah juga menciptakan. Alam dunia. Dunia ini mampu kita deteksi. Sebatas kemampuan masing-masing. Tetapi ada alam akhirat. Yang akan dijalani. Allah yang menciptakan alam akhirat. Allah yang menciptakan alam dunia. Allah menciptakan alam malakut. Juga alam mulki. Mengutus seorang rasul. Untuk apa? Untuk supaya manusia ini beruntung. Karena. Tanpa rasul manusia. Rugi jadi manusia. Inilah yang disampaikan dalam Al-Quran. Wal asri innal insana la fi khus. Allah bersumpah. Demi masa manusia itu rugi jadi manusia. Lahir seorang anak manusia itu rugi. Pasti. Kecuali mereka yang mampu menyelamatkan diri. Dengan apa? Illa alladzina amanu. Wa amilu salihat. Watawasubil haq. Watawasubis sabu. Kecuali orang yang beriman. Beramal salih. Dan selalu mengajak orang lain pada kebaikan. Dan kesabaran. Maka Allah utuskan rasul untuk membawa konsep iman ini. Konsep beramal salih. Di dalam kehidupan dunia. Dan konsep. Melakukan amal ma'ruf. Baru tidak rugi. Kalau tidak sukses iman. Tidak sukses dalam beramal salih. Gagal iman. Gagal beramal salih. Bukan pelaku kebaikan. Maka sebaiknya tidak pernah dilahirkan. Atau lebih aman mati kecil. Maka beruntung kalau anak-anak kita mati kecil. Alhamdulillah. Kalau untuk dunia sekarang. Pasti mereka sudah selamat. Walaupun anak amal kebaikan. Jika dia ke penghuni syurga. Walaupun dia ke premanan syurga. Ayah nak terpunuh. Anak amal kebaikan. Walaupun gelandangan. Tapi di syurga. Tapi kalau sudah terlanjur Tuhan. Terlanjur balik. Ini hari. Saya tidak tahu berapa orang di sini yang sudah siap mati sekarang. Kalau satu orang pun tidak. Kira-kira kapan kita siap? Ini menjadi tantangan. Bersambung. Kira-kira kapan kita. Kira-kira kapan kita siap. Terima kasih.